Alhamdulillah 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 Baik, kita masuk ke bagian berikutnya Alitbaq walinfitah Ini masih lanjutan dari isti'ala dan istifal Kalau kita analogikan Semuanya peserta nih Peserta Semuanya ada di lantai dasar Lantai dasar Sebagian peserta itu naik Sebagian peserta itu naik Ada yang sampai lantai dua Ada yang naik Tapi gak sampai lantai dua Mungkin gak Ada yang naik Tapi gak sampai lantai di atas Ada yang naik Tapi sampai lantai di atas Mungkin gak Mungkin saja Karena bisa jadi dia berhenti di tangga Di tengah-tengah Faham sampai disini Huruf-huruf istifal adalah peserta yang gak naik Huruf-huruf istifal adalah peserta yang gak naik Huruf-huruf isti'ala adalah peserta yang naik Naik Ada berapa orang yang naik? Ada berapa orang yang naik? Ada tujuh orang Ternyata Dari tujuh orang ini Hanya empat Yang sampai lantai kedua Yang tiga bagaimana? Yang tiga bagaimana? Yang tiga naik Tapi gak sampai lantai kedua Huruf-huruf yang sampai lantai kedua Itu namanya huruf Itobak Huruf-huruf yang tidak di lantai dua Itu namanya huruf-huruf Invitah Naik atau gak naik Selama gak sampai lantai dua Itu namanya Invitah Naik atau gak naik Huruf-huruf yang naik sampai lantai kedua Itu namanya Itobak Faham analoginya gak? Jadi Ketika lidah kita digerakkan ke arah langit-langit Ada yang gerakannya itu sangat tinggi Sampai seakan-akan Nempel ke langit-langit Makanya disebut itbaq Karena itbaq itu artinya lengket nempel Siapa saja Sod Dode Ta'zo Al-Imam Ibn Jazadi Rahimahullah Ta'ala mengatakan Wasadu dadun ta'u da'un mutobak Huruf sad Dode Da' ta' dan da' adalah huruf-huruf itbaq Huruf-huruf yang lidahnya naik Sangat tinggi Sampai seakan-akan nempel di langit-langit Seakan-akan Bukan benar-benar nempel Karena kalau benar-benar nempel gak akan keluar suaranya Jadi Seakan-akan menempel ke langit-langit Huruf-huruf yang sudah sampai di lantai dua Seluruh huruf itbaq Pasti Isti'la Tapi Tidak seluruh isti'la Itu Itu itbaq Yang ada di lantai dua Pasti naik Yang naik Belum tentu sampai di lantai dua Lawannya itbaq adalah Invitah Apa itu Invitah? Invitah artinya terbuka Ada ruangan antara langit-langit dengan lidah Ada ruangan antara langit-langit dengan lidah Seluruh huruf yang tidak naik Pasti ada ruangannya Dan yang naik Ada yang nempel sampai gak ada ruangan Ada yang naik Tapi masih tersisa Ruangannya Semuanya disebut Invitah Cara mengucapkan huruf itbaq Al-Imam Ibnul Jazair Rahmanullah Ta'ala mengatakan Dan huruf-huruf isti'la itu tebalkanlah Lebih spesial lagi huruf itbaq Karena dia mesti lebih kuat Sebagai mana kita harus bisa membedakan Antara kata kola Coba Dengan aso Harus ada perbedaan Yang satu Invitah Yang satu itbaq Walaupun sama-sama isti'la Ada pun huruf-huruf isti'fal Sebagaimana tadi telah dijelaskan Cara mengucapkannya adalah Menahan lidah di dasar Mulut kita Kemudian kalau mengucapkan isti'fal itu mulut kita gak usah terbuka lebar-lebar ya Kenapa? Karena kalau lebar orang Indonesia cenderung Bukanya sedikit saja Tapi dibuka bukan tidak dibuka Cirinya dibuka apa? Cirinya dibuka bisa dimasuki minimal satu jari Itu maksudnya atau maknanya mulut telah terbuka Kalau kita mengucapkannya Jari belum bisa masuk maka belum terbuka Tapi biasanya begini Sebagian orang ketika Membuka mulut Malah jadi tebal Kan jarinya sudah masuk dibuka Kemudian ketika ditipiskan Malah tidak terbuka Solusinya bagaimana? Solusinya adalah ditipiskan Tapi tetap membuka Caranya Ditarik mulut kita Atau rahang kita ke arah kasroh Tarik ke arah kasroh Coba I I I Dibuka A Jangan begini I O Bukan I Langsung dibuka pada saat itu juga A Bukan I I I I Bukan I Coba semua I I Buka A A Lidah relax Istival Lidah relax Jangan ditegangkan I I I I I B I I Inget Jangan berlebihan jadi apa I I B I I I I I I Bukan haqo Bukan haqo Laha Syaroba 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 Gho 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 Jadi Setiap istifal adalah infitah Dan setiap itbak adalah Isti'ala Silahkan Apakah ada perbedaan Antara isti'ala dengan itbak Dari sisi lebar mulutnya Secara kaidah tidak ada Secara kaidah tidak ada Atau tidak mesti Maksudnya begini Kalau itbak sudah bisa tebal Dengan proses buka yang sama dengan isti'ala tidak masalah Akan tetapi Kalau kenyataannya ketika kita membuka mulut dengan jarak yang sama Itu ketebalannya Malah jadi sama juga Tidak tampak perbedaan antara isti'ala dengan itbaknya Maka itbak kita rapatkan sedikit Jangan terlalu lebar Misalnya sod Misalnya ketika kita membuka sama seperti isti'ala Kof Kemudian itbaknya So Sama atau beda Maka kalau sama ditutup sedikit yang itbak So Untuk menunjukkan bahwa dia rapat langit-langit dengan lidahnya Tapi kalau sayama dengan buka saja sudah terasa tebalnya Silahkan kalau bisa seperti itu Jadi itu bukan kaidah Kaidahnya dimana? Kaidahnya suara Itbak lebih tebal daripada isti'ala Yang jadi kaidah itu Dommah monyong Kasrah ditarik rahangnya Fathah dibuka mulutnya Itu kaidah Seberapa lebar dibukanya Itu tidak lagi masuk kaidah Karena bisa jadi berbeda-beda Karena bisa jadi berbeda-beda Orang yang baru belajar bisa jadi metot-metot itu harus benar-benar gitu kan Eh Eh Itu orang baru belajar Tapi kalau orang yang udah mahir mah Pernah lihat Shemishir Rasid Kalau lagi sholat Suaranya jelas Harakatnya jelas Tapi gerakan bibirnya minim Begitu Kenapa kok bisa minim? Karena sudah mahir Antum kalau sudah mahir silahkan saja Kalau suara antum persis kayak Shemishir Rasid Gak apa-apa Ya Jadi dengan gerakan sedikit suaranya udah kayak Shemishir Rasid Itu tidak masalah Tapi Kalau kita membutuhkan gerakan yang lebih Untuk mendapatkan suara seperti itu Ya berarti mau gak mau harus dilakukan Begitu Betul Betul Benar demikian Bahwa Yang namanya pemula mau gak mau tetap memperhatikan kondisi mulut Tapi memang tidak selamanya Saya yakin tidak selamanya Kalau yang udah mahir Bahkan Orang melihat Seseorang itu Kalau orang yang pemula melihat orang yang udah biasa Kok kayaknya gerakan mulutnya gitu Tapi Orang yang udah biasanya biasa aja Gak kerasa berat Walaupun dia gerakannya maksimal juga gak kerasa berat Karena sudah terbiasa Sama seperti misalnya mau ucapkan Rusulun Biasa aja udah biasa mah Coba yang belum biasa Begitu Ya Jadi beratnya insya Allah di awal saja Namun mesti dilakukan bagi pemula Mesti dilakukan bagi pemula Paksakan Paksakan Begitu Karena kalau tidak dipaksakannya gak akan berubah-berubah Bacaannya gak akan berubah-berubah Jadi harus diubah Kalau kita ingin menjadi lebih baik Harus diubah Bacaannya Kemudian Harus mau Harus mau Dikoreksi Harus mau menerima Koreksi Karena Kalau kita gak mau menerima koreksi Gak akan berubah-berubah Ah kayaknya saya udah enak nih bacaannya Udah gak usah belajar Kalau merasa sudah enak Gak usah Belajar Orang yang mau belajar itu Orang yang memang merasa kurang Makanya dia belajar Dan ketika ditunjukkan kekurangannya dimana Ya kita legowo menerima Oh iya kekurangan saya disini Begitu Kalau kita sudah merasa cukup Ya sudah silahkan Gak usah belajar Yang penting nanti dipertanggungjawabkan kan Kenapa kemarin gak belajar Karena saya udah ngerasa cukup ya Allah Coba baca kata Allah Nah bisa gak dipertanggungjawabkan kira-kira Kalau bisa dipertanggungjawabkan silahkan Jadi mau gak mau Suka gak suka memang Untuk pemula Butuh gerakan yang lebih kuat Butuh Apa Butuh Lelah yang ekstra sedikit dibandingkan yang sudah mahir Begitu Ya namanya pemula Seperti orang memahat Orang yang belajar memahat itu Pasti awalan-awalan itu Pasti kasar pahatannya Tapi lama kelamaan dihalus pahatannya Seperti itu Kurang lebih demikian Analoginya Begitu Yawallahu A'lam Fadal ya Ustaz Jadi kalau Invitas Ustaz Kalau kita mengajarkan kepada Murid-murid kita Apakah memang Kita secara harga mengatakan Invitas itu terbuka Maksudnya terbuka Dalam artinya mulutnya yang buka Sedangkan kalau itbub Itbub itu Dia lengket Mulutnya itu gak terlalu terbuka Seperti Invitas Seperti itu Atau kan kalau Bagaimana yang saya bilang Kalau itbub itu lebih kepada Condong suaranya tebal Tadi kan membedakan Kalau pengertian Secara teoretisnya Invitas Itu adanya ruangan Antara lidah Dengan langit-langit Jadi bukan mulutnya lebar atau enggak Kalau mulutnya lebar pun Kalau lidahnya naik Nempel itu itbub Sebagaimana Kalaupun mulutnya tidak terbuka Tapi lidahnya gak ngangkat Itu istighfar Jadi yang namanya istighfar Ngangkat lidahnya Tapi gak nempel Ada ruangan Invitas itu Antara langit-langit dengan apa? Dengan lidah Biasanya Atau Keumuman manusia Keumuman orang Memang Cara Menginvitas itu adalah dengan Dibantu dengan gerakan mulut Mulutnya dibuka Metode Ini metode Bukan kaidah Ini metode Metode Sebagaimana senyum Itu metode untuk membantu istighfar Boleh enggak kita baca istighfar tanpa tersenyum? Boleh enggak? Boleh Kalau sudah tipis Sebagaimana Boleh enggak kita mengucapkan Invitas Enggak terlalu terbuka? Boleh-boleh saja Asal Tampak Invitas Istighfar Sebagaimana mengucapkan Itbak Tidak terlalu tertutup misalnya Jadi itu metode Membantu Agar Lidah dengan langit-langit Ada ruangan Yang satu Dengan yang lain Atau Antara lidah dengan langit-langit Memang harus tertutup Maka mulut kita Jangan dibuka terlalu lebar Kenapa? Karena kalau dibuka terlalu lebar Kecenderungannya Lidah dengan langit-langit Akan menyisakan Dan ruangan Begitu ya Jadi fokus Pengertian Invitas Dan Itbaknya itu Bukan di mulut Antara gigi atas dan gigi bawah Bukan Tapi lidah dengan Langit-langit Bukan begini Ini Itbak Ini Invitas Bukan Bukan Jadi jangan salah pengertian Itbak itu bukan seperti ini Ini bukan Itbak Ini namanya merapatkan gigi Bukan Itbak Ini namanya bukan Invitas Bukan Invitas dalam artian ini Nah ini bukan Invitas itu adanya Ruangan antara langit-langit dengan lidah Itbak Itu nempelnya lidah dengan Langit-langit Jadi bukan gigi patokannya Bukan juga bibir Ini Itbak Bukan bukan Itbak itu Itu merapatkan bibir Intibakus syafatain Namanya itu Ya Seperti itu Jadi harus jelas Dimana sebetulnya Sifat-sifat ini Tampaknya Tampaknya dimana? Tampaknya di suara Contohnya Contoh misalnya So Tebal Dibandingkan dengan Ko To Gho To Gho Bukan To Gho 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 Memang Sekali lagi Kecenderungan Orang Lebih mudah Membuka mulutnya Untuk menampakkan Invitasnya Kho Lebih mudah memang langsung tampak Istiqlat tapi Invitas Kho Dibandingkan dia harus Kho Kho Lebih mudah Sama seperti huruf Itbak Daripada harus dibuka So 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 Lebih baik So Seperti itu Ya Ini hanya membantu saja Pada akhirnya Kalau sudah mahir Ya Seperti semisya rasid lah ya Gerakan bibirnya minim Tapi suaranya Jelas Jelas Begitu Wallahu A'lam Ada yang tanyakan Silahkan Gimana Ya Gerak apanya maksudnya Itu kan geraknya Gerak ke posisi default Posisi default menurut kita kan ini Kenapa kau bergerak Karena asalnya ditarik Jadi dikembalikan ke posisi nol Asalnya ini kan negatif Ini negatif nih Kembalikan ke posisi nol Kho Bukan posisi plus Kho Nah Faham bedanya Titik nolnya disini Titik nol Kho Titik nol Kenapa kau keliatan bergerak Karena sebelumnya kita tarik Jadi negatif A Ho Da Itu gerakan tersebut Bukan gerakan majuin bibir Gerakan mengembalikan bibir Ke posisi awalnya Kecuali kalau kita geraknya begini Aho Nah Gitu ya Seperti itu Memang keliatannya kayak gerak maju Kenapa? Karena titik awalnya jadi negatif Seperti itu Biasanya kalau di Ro Kalau di Ro memang kadang-kadang suka monyong Hati-hati Tapi sekali lagi Kalau geraknya sedikit Itu gak masalah Cuma kalau sudah sampai Dommah Ro Nah itu yang para ulama sepakat dilarang Begitu Wallahu alamu salamu Difahami insyaallah Isti'ala Istifal Itbaq Infitah Sebetulnya untuk sifat yang berlawanan Cukup empat pasang ini saja sudah cukup Kenapa? Karena sepasang yang kelima Ini sebetulnya Tidak ada kaitan dengan tahsin Ini kaitannya dengan bahasa Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman